Sepuluhan rumah di desa Dukuh Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga terendam banjir akibat meluapnya sungai Cimanuk Lama yang melintasi di wilayah tersebut. Banjir juga memutus akses jalan desa yang menghubungkan dengan desa-desa di sekitarnya. Sepuluhan rumah terendam banjir akibat meluapnya sungai Cimanuk Lama yang melintas di wilayah desa Dukuh. Genangan terparah terjadi di pemukiman warga yang tinggal di sekitar tanggul sungai. Ketinggian air di sekitar tanggul sungai mencapai setinggi 1 meter. Warga mengaku hanya pasrah dengan musibah banjir ini, mereka terlihat hanya menyelamatkan sejumlah barang agar tidak terendam air. Menurut warga banjir kali ini disebabkan tingginya curah hujan di daerah hulu sungai Cimanuk dan akibat jembolnya tanggul di sejumlah titik. Hingga kini belum ada bantuan bagi korban banjir padahal warga berharap instansi terkait bersama pemerintah daerah cepat tanggap membantu warga. Dari balai desa. Dari balai desa.